Sistemnya kayak deposito di bank, tapi waktunya singkat, cuma 7 hari dengan return yang lumayan banget. APY nyentuh 10%. Yang artinya dengan matematika sederhana aja, aku bisa dapet 1,5 juta dalam 7 hari. Berarti dalam sebulan tinggal dikalikan 4, passive income ku nyentuh angka 6 juta. Di video kali ini, aku bakal secara usus sharingkan gimana cara dapet passive income 6 juta per bulan dari kripto tanpa melakukan aktivitas trading. Jadi cocok banget buat pemula yang pengen dapet penghasilan rutin dari kripto. Gak perlu paham analisa teknikal, gak perlu mantengin market 24 jam. Aku jamin juga video kali ini bukan clickbait, karena aku bakal tunjukkan semua bukti passive income yang masuk ke rekeningku secara langsung. Inti dari video ini bukan untuk memamerkan seberapa banyak penghasilanku, tapi lebih pengen sharing sesuatu yang udah aku rasain manfaatnya sendiri. Kira-kira gimana cara dapet passive income dari kripto tanpa trading? Yuk, let's go ke videonya! Sebelum aku menuju ke tutorialnya, aku akan kenalkan sistem passive income di kripto yang disebut dengan staking kripto. Sistemnya sederhana, kita cukup mengunci kripto yang kita punya dengan waktu yang udah kita tentukan di awal. Nah nanti kita akan mendapatkan imbal hasil berupa kripto yang kita kunci tadi. Mirip konsep bunga di dalam investasi deposito. Kalau deposito di bank itu dapet return cuma 2-3%, sedangkan staking kripto kayak gini cuma 7 hari, itu bisa dapet APY 10%. By the way, mungkin video kali ini durasinya akan panjang, tapi tenang timku udah bikinkan part-partnya yang ada di deskripsi di bawah, semoga memudahkan kamu untuk belajar. Hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian bisa download dulu aplikasi BitTime. Ini aplikasi investasi kripto yang udah legal secara BAPEPTI dan juga Kominfo. Jadi kamu nggak perlu worries dari segi keamanannya, udah aku taruh ya link downloadnya yang ada di deskripsi video ini. Nah kayak ginilah tampilan dari aplikasi BitTime, selanjutnya bisa kalian klik menu daftar sekarang, dan kemudian daftar aja seperti biasa. Akan ada beberapa step yang harus kalian ikuti. Kebetulan disini aku udah registrasi, jadi aku tinggal login aja. Kalau udah muncul nilai aset kamu kayak gini, disini kebetulan aku ada saldo 6 juta, maka disini dipastikan udah berhasil login. Menurutku aplikasi BitTime ini cocok banget untuk pemula, karena gampang dipakai. Cuman ada 5 menu yang wajib kalian pahami. Pertama, menu profile. Nah di bagian ini itu kamu harus memastikan di verifikasi identitas sudah ada tulisan verify. Maka kamu udah bisa bertransaksi di aplikasi BitTime. Next, menu dompet untuk liatin total aset kripto dan duit cash kalian. Trade, tempat trading tentunya. Bahkan menu tradingnya itu udah advance banget menurut aku. Kemudian disini kalian bisa milih kripto banyak banget. Itu kalian bebas ya, bahkan di seluruh dunia kripto itu ada di aplikasi BitTime. Next, di pasar. Ini bisa lihat kenaikan atau penurunan aset kripto yang sedang kita pantau. Jadi lebih mudahin kita aja itu pergerakan dalam waktu sehari ya. Nah terakhir di menu home-home kayak biasa aja. Sekarang kita coba belajar cara depositnya. Easy banget, tinggal klik menu dompet yang tadi. Lalu klik yang IDR ini. Kemudian pilih setoran. Ini bisa pakai semua bank yang ada di sini ya. Atau kalau kamu mau pakai e-wallet juga udah bisa. Minimal depositnya juga bener-bener kecil banget. Ini kelihatannya di aplikasi BitTime cuma 10 ribuan. Bener-bener pemula friendly banget. Registrasi udah, deposit udah. Langsung aja kita ke inti dari video kali ini. Yaitu gimana cara nge-staking kripto di aplikasi BitTime. Di menu home kayak gini di aplikasi BitTime itu secara langsung akan ada tulisan staking. Perhatiin aja yang ada di video. Nah disini akan ada 5 kripto yang bisa kalian stake secara langsung. Ada kripto DOT, USDT, Ethereum, Solana, dan juga kripto ada. Kemudian di setiap kripto punya return dan waktu stake yang sama. Return APY-nya 10% dan waktu stake-nya cukup singkat. Cuma 7 hari. Berarti kita bisa dapat untung 10% dalam 7 hari ya bang. Eh salah. APY itu perhitungan dalam waktu setahun. Jadi kita harus rubah profitnya dulu. Kalau kita hitung 1 tahun kan ada 52 minggu. Berarti tinggal 10%-nya kita rubah jadi 0,1 kan 10 per 100. Lalu kita bagi ke 52 minggu. Nah disini kita dapat angka 0,00019 sekian. Nah inilah profit kita dalam seminggu. Here is a tip for you guys. Aku nggak pernah staking kripto selain USDT. Takutnya kalau kita nge-stake kripto yang volatile, tingkat return dari staking kripto itu kalah dengan pergerakan kripto yang sedang kita staking itu sendiri. Meskipun ada potensi naiknya juga. It is just my preferences dan juga bisa mungkin jadi opsi untuk staking kamu. Tapi kalau kalian mau opsi yang lainnya juga bisa. Contohnya ketika kalian udah punya trading plan di kripto Ethereum, daripada pas beli kripto Ethereum lalu kalian anggurin, lebih baik pas kamu beli langsung kamu staking kripto Ethereum. Dengan catatan kamu udah punya trading plan kemana arah Ethereum itu sendiri. Jadi nanti kamu akan dapat double income dari kenaikan aset Ethereum dari staking Ethereum. It's a great deal kan? Lalu gimana cara aku bisa dapat pasif income 6 juta dalam waktu sebulan? Honestly, kalau kamu pengen dapat pasif income yang lumayan tentu membutuhkan modal yang cukup besar. Tadi kan kita udah nemu ya angka profit dalam seminggunya. Yaitu di angka 0,00019 sekian. Contoh, kalian staking pakai duit 6 juta aja. Kita coba balik lagi ke MTK. Berarti kita tinggal kalikan 6 juta kali angka profit per minggu tadi. Yaitu 0,0019. Nah, profit kita dengan modal 6 juta itu dapat pasif income 11 ribu dalam waktu seminggu. Dalam waktu sebulan berarti tinggal dikalikan 4, sekitar 44 ribuan. Itu gede atau nggak? Balik lagi ke kamu. Tapi di sini modal aku di kripto staking itu 600 jutaan sekian. Berarti kita tinggal kalikan lagi. 600 juta dikali 0,0019 itu dapat seminggu sekitar 1,5 juta. Berarti pasif income ku dalam sebulan minimal nggak akan turun ya. Itu fix di angka 6 juta. 1,5 juta dikali 4. Ini penghasilan fix ku dalam waktu sebulan. Which mean ini jauh lebih besar daripada aku investasi deposito di bank. Atau bahkan reksadana obligasi sekalipun. Tapi again, kalian nggak perlu pakai modal sebesar itu. Bahkan start from 100 ribuan aja udah bisa. Di sini aku coba secara langsung ya. Staking di USDT. Pakai modal yang 100 ribuan tadi. Tinggal klik USDT. Lalu muncul detailnya kayak gini. Perhatiin. Kelihatan minimum stakingnya itu juga kecil. 10 USDT sekitar 100 sampai 150 ribuan. Tergantung harga dolar sekarang ini. Kemudian bisa di set juga bagian paling bawah ini. Mau perpanjang otomatis atau tidak. Ini aku coba aktifkan perpanjangan otomatis. Lalu klik. Udah deh berhasil. Very simple. Nah stake crypto kayak gini. Bisa jadi alternatif kalian untuk nabung. Ntar pas ada duit tinggal dimasukin aja. Di stake lagi ke crypto yang udah aku preferensikan. Yaitu stablecoin. Duit kalian akan secara otomatis ter-compounding disitu. Muter-muter aja. Muter-muternya tentu ngasilin crypto lagi. Yang bisa jadi penambah aset kalian. Inilah konsep compounding. Bunga berbunga di dalam investasi crypto. Semoga dengan video kali ini. Bisa membuka wawasan kalian lebih luas tentang investasi crypto. Ternyata crypto bisa juga kan. Kita jadikan investasi low risk dengan return yang lumayan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax